Intro Pengurus Ikatan Keluarga Tanah Datar atau IKTD dan Bundokandong IKTD Provinsi Riau periode 2022 hingga 2027 dikukulkan bersamaan dengan acara Halal Bi Halal dan Silaturahmi Akbar IKTD Riau di Grand Central Hotel Pekanbaru pada 19 Mei 2023 malam Nur Zahedi atau yang dikenal dengan Edi Tanjung terpilih sebagai Ketua IKTD Riau periode 2022 hingga 2027 kemudian Yuen Henfri sebagai Sekretaris dan Asmen sebagai Bendahara Umum Sementara itu Yuen Neli terpilih menjadi Bundokandong IKTD Riau, Gus Mulyati sebagai Sekretaris dan Zulfi Triani sebagai Bendahara Pengukuran IKTD Riau ditandai dengan penyerahan Bendahara Petaka dari Dewan Pembina IKTD yang juga Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada Ketua IKTD terpilih Pada kesempatan itu juga ditayangkan video singkat terkait potensi wisata dan program-program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar Ketua IKTD Riau terpilih, Edi Tanjung menyampaikan Pemilihan pengurus IKTD Riau periode 2022 hingga 2027 merupakan hasil dari pertemuan yang dilaksanakan pada 22 Desember tahun lalu yang diikuti IKTD 12 Kabupaten Kota di Riau Ia menyebut IKTD Riau membutuhkan dukungan dan bimbingan dari seluruh pihak dalam menjalankan kepengurusannya Yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2022 yang lalu Yang dilaksanakan Ketua Pameran yang diikuti oleh IKTD 12 Kabupaten Kota Yang ada di pusat ini kemana kami diminta dan dipilih kembali Dan dipilih kembali secara aklamasi untuk menjadi Ketua IKTD ini untuk periode 2022-2027 Nah namun demikian tentunya IKTD ini tidak akan bisa berjalan sendiri karena hanya kami sendiri Tentunya perlu dukungan dari Bapak Ibu semua, perlu dukungan dari semua pengurus, perlu dukungan dari keluarga besar IKTD ini Dan perlu dukungan dari semua pihak Bahwa tujuan dari organisasi sosial ini tidak lain adalah sebagai wadah silaturahin Untuk meningkatkan hubungan selaturahin, untuk mendekatkan yang jauh, untuk menyatukan yang terpisah Sebagai pemersatu, baik sesama warga riau yang berasal di Tanah Datang Maupun dengan anak saudara kita yang berasal dari suku baiknya Mari kita saciung bayang, sadanciang berbasi, kabuki sama madaki, kalura sama menurun Kamu di asas tak gala, kahiliya saranku daimu Sementara itu, asisten tiga bidang administrasi umum Joni Irwan menyampaikan Sebuah kebahagiaan bagi dia bisa bertatap muka dengan segenap pengurus IKTD yang ada di Provinsi Riau Baginya, kehadiran organisasi IKTD berdampak positif dalam menyatukan persaudaraan Serta berpotensi juga dalam memajukan Provinsi Riau Sebuah kebahagiaan bagi kami dapat bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian Uni Uda, semuanya pada acara hal-hal yang penuh dengan rasa keluarganya Kehadiran organisasi sosial seperti Ikatan Warga Tanah Data IKTD berdampak positif untuk mengerat persaudaraan Serta menyatukan potensi anggotanya Dan dapat bekerjasama dengan organisasi lainnya Untuk bersatu memajukan Provinsi Riau yang kita cintai Di kesempatan yang sama, Bupati Tanah Data Reka Putra menyampaikan ucapan selamat atas Selalu jaga kekompakan Silaturahni, komunikasi jangan terputus Kok ada yang tidak selesai capek dikomunikasikan Mari kita bangun komunikasi hati Antara pengurus Ikatan Warga Tanah Data Dan dari KTD Provinsi dengan Kabupaten Kota yang ada Provinsi ini Antara pengurus dengan calon-calon DPRD, DPR RI, dan DPRD Kabupaten Kota Karena semuanya adalah warga Tanah Data Jangan awal lo yang berserak-serak Pada perantau yang baru saja diguguhkan Kami berharap sekali lagi Sinergi yang sudah terjalin selama ini Semoga bisa ditingkatkan lagi Tim Liputan Tanah Data TV melaporkan Terima kasih telah menonton